Intro Tim Cyber Direkturat Resersa Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap 4 dari 6 orang pelaku kasus tukar APM dengan inisial AR, DN, NR, dan H Dua diantaranya adalah residivis dari kasus yang sama Semua pelaku berasal dari Sidrap, Sulawesi Selatan Kasus ini berawal dari informasi warga yang dikuras APM-nya sebanyak 1,1 miliar rupiah hingga dalam waktu satu minggu petugas berhasil menangkap para pelaku KB Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku Selain pelaku, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu kurang lebih 100 APM berbagai jenis dan uang tunai sebesar 52 juta rupiah Para pelaku disangkakan pasal berlapis diantaranya pencurian uang, kejahatan elektronik, dan pencucian uang dengan denda maksimal 20 tahun kurungan penjara Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku yang masih DPO telah ditipu, kemudian diambil kuras dia punya ATM jumlah totalnya adalah 1,14 miliar Ya, satu orang Ya, 1,14 miliar oleh kelompok mereka semuanya ini Mereka ini berkelompok ada enam orang Ya, modus operandinya dengan menawarkan berbisnis handphone Otaknya adalah M Mengaku orang Brunei Darussalam Tapi ternyata bukan orang Brunei Satu kampung juga sama Bapak ini Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton